Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tim SAR terus mencari keberadaan korban yang masih tertimbun di runtuhan bangunan akibat gempa besar di Turki. Meski harapan korban dapat ditemukan dalam kondisi hidup kian menipis. Dan berikut laporan reporter Camar Haenda dan juru kamera Muhammad Faisal dari Kahraman Maras, Turki, salah satu kota yang terdampak gempa yang paling parah. Pemirsa secara eksklusif kami berkesempatan untuk bisa melakukan proses evakuasi secara langsung bersama dengan tim penyelamatan yang ada di Gaziantep dan juga Kahraman Maras. Tepat di belakang saya informasi yang didapat dari tim penyelamat bahwa ada tiga jenazah yang baru saja ditemukan dan satu sudah diangkut dan dua lagi. Ini ada seorang ibu dan juga anak yang masih menunggu konfirmasi dari pihak AFAD atau Badan Penanggulangan Bencana Turki untuk bisa diangkat ke permukaan dan nantinya akan dimasukkan ke dalam ambulan. Dan tadi yang sudah dilakukan pengangkutan ini informasi yang didapat memang dipermudah dengan bantuan dari alat berat. Satu titik ini bisa ada lima sampai dengan sepuluh alat berat yang digunakan untuk bisa mengevakuasi korban. Biasanya ketika sudah terlihat adanya tanda-tanda bahwa ada jenazah begitu biasanya dengan bantuan dari anjing pelacak ini nantinya pihak dari petugas akan menggali seperti ini. Akan menggali ke dalam dan nantinya akan melihat apakah masih ada tanda-tanda seperti bau dari jenazah tersebut ataupun juga nanti dengan menggunakan pendeteksi. Baik selamat siang masabil bisa dijelaskan ini sebetulnya bagaimana proses yang dilakukan untuk bisa mengevakuasi jenazah di sini. Şimdi abi bir şey sormak istiyoruz. Buradaki nasıl çalıştırıyorsun yani bu enkaz yani almak için, cenezeye bakmak için, aramak için onu yani şimdi yani biz sormak öyle gibi sorduk yani. Olur mu şey anlatabilir misin acaba? Buraya AFAD ekibi gelir. AFAD ekibi koordinatisinde beraber kazı yaparız. Samanlık içinde iğne arar gibi cenazeyi arar teslim ederiz inşallah. Jadi kita di sini menunggu dari pihak AFAD dulu untuk datang, setelah pihak AFAD datang baru kita bisa untuk mencari atau menggali kembali terkait orang-orang yang meninggal di bawah sini. Yang ingin diketahui tadi sudah dijelaskan bagaimana tanda-tanda jenazah itu ditemukan mulai dari bau busuk kemudian juga bisa dengan menggunakan ajing pelacak. Sebetulnya sistem dalam mencari jenazah ini seperti apa? Bu sistem, buradaki sistem olanlar, cenaze, canlı kaybedenler aramak için nasıl bir yöntem yani kullanıyorsunuz yani onu anlatabilir misiniz acaba bize? Cenaze yakınları bize teşhisini yapıyor. Cenazenin kaybolduğunu bildiriyor ve konumunu bize söylüyor. Biz de konumuna göre arama yapıyoruz. Jadi mereka biasanya dari keluarga-keluarga yang masih hidup, mereka memberikan konfirmasi bahwa di sini masih ada keluarga saya, mungkin ada dua atau tiga keluarga saya yang masih ada, yang belum ditemukan. Jadi mereka minta tolong terhadap pihak AFAD untuk dicarikan di tempat ini dan beliau sebagai koordinator untuk eskavator menggali tempat yang sudah dibicarakan oleh pihak keluarga kembali dua. Baik, terima kasih. Mas Habib, terima kasih. Kita akan nantikan bagaimana proses yang dilakukan karena kami juga melihat masih banyak sana keluarga yang menunggu di sana untuk bisa...